Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di belajar bareng kali ini kita akan belajar bareng mengenai soal ISEI dan pembahasan USBN PKN khususnya pada SMP atau MTS nah untuk yang belum subscribe boleh subscribe channel youtube belajar bareng untuk mensupport video kami untuk soal lainnya mengenai USBN MTS atau SMP bisa dilihat di playlist kami ya 1. Pengadilan militer adalah pengadilan militer adalah pengadilan yang menyelesaikan perkara anggota militer atau TNI Angkatan Perang atau yang berkaitan dengan tugas atau kedudukannya sebagai anggota militer 2. Intervensi dari bangsa asing merupakan gangguan pertahanan titik-titik Intervensi dari bangsa asing merupakan gangguan pertahanan dari luar Indonesia 3. Gubernur menetapkan peraturan daerah atas persetujuan ya gubernur menetapkan peraturan daerah atas persetujuan DPRD 1 4. Fungsi dari peraturan pemerintah adalah Peraturan pemerintah dibuat untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya Jadi fungsi dari peraturan pemerintah itu ya untuk menjalankan undang-undang yang telah ditetapkan sebelumnya 5. Saksi adalah Nah, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan yang berguna untuk kepentingan penyelidikan penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara 6. Nilai yang terkandung dalam sila kedua yalah Nah, sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Nilai yang terkandung dalam sila yang kedua adalah sebagai berikut Pengakuan terhadap adanya harkat dan martabat manusia Yang kedua, perlakuan adil terhadap sesama manusia 7. Kekuasaan tertinggi pada suatu negara terletak pada hukum disebut dengan titik-titik Nah, ini disebut dengan teori kedaulatan hukum Dimana teori kedaulatan hukum adalah kekuasaan tertinggi pada suatu negara yang terletak pada hukum 8. Sistem politik RRC adalah titik-titik Ya, komunis Jadi sistem politik RRC adalah komunis 9. Devonasi For freedom merupakan empat konsep kebebasan yang telah diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Yakni Ya, Franklin Delano Roosevelt 10. Majelis rakyat Athena dinamakan dengan titik-titik Ya, S. Lesia Jadi majelis rakyat Athena dinamakan dengan S. Lesia Oke, sekian untuk soal isi dan pembahasannya Thank you for watching Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!